Stres ini kemudian akan menjadi apa dalam diri kita? Kalimatnya adalah masalah. Stres ini jadi masalah nggak buat kita? Kalau kita nggak punya skills-nya, kebayang nggak? Kalau ada gap antara stres dengan skills-nya itu jadi masalah. Tapi setiap kali bisa menyelesaikan masalah, ini nggak apa-apa, saya kayak gini ya cerit-ceritnya, supaya tetap ada ininya nih. Enaknya sih pakai flip chart ya, kalau set. Jadi yang sebelumnya ada. Nah, ujung dari masalah ini kita akan jadi mas'ul. Pemimpin. Orang yang dapat amanah. Makanya kan ada kalimat ya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ru'yatihi. Jadi setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Bukan dimintai pertanggung jawaban. Setiap pemimpin akan dikasih masalah. Orang tuh nggak jadi mas'ul kalau nggak punya masalah. Kalau kita diamanahi masalah rumah tangga, ya kita jadi kepala rumah tangga. Sekelir. Jelas. Kebayang ya, kalau selama ini belum ngambil alih masalah rumah tangga, bakal sama Allah, bakal dikasih rumah tangga nggak? Nah, dengerin yang jomblo. Urusan rumah tangga di rumah nggak kita ambil, mana mau Allah ngasih rumah tangga. Nggak pantas. Having family. Bayang ya? Kelir ya? Nyuci piring, ah mama aja gitu ya. Nyapu, nggak mau. Kebayangkan, teman-teman nggak ya, pada rajin ya. Udah pada siap. Tapi yang belum. Kebayang nggak sampai-sahari. Kelir ya? Kan gitu sekarang orang-orang tepat, pengen nikahnya, tapi nggak mau berumah tangganya. Nggak tahu mereka kalau nikah itu, wah berat ya. Apalagi stress. Siapa yang nyapu, siapa yang ngepel. Apalagi kalau punya anak ya. Tiba-tiba tadi udah bersih, tepap baletak deh, papaletak deh, teberes-beres, teberes deh. Mas Allah, jadi mas'ul, mas'ul ini ngasih apa? Dapetin having. Cara kita merespon terhadap stress, menghasilkan responsibility tanggung jawab. Tanggung jawab itu selalu sepaket sama having. Tanggung jawab itu selalu sepaket sama having. Saya kesini nih, pun tentunya. Sepaket sama having. Kenapa sepaket sama having? Contoh gini. Ya Allah, aku pingin megang uang, satu miliar. Berarti kan bukan cuma buat kita. Harus berani bertanggung jawab atas beberapa orang. Beberapa puluh orang. Bahkan beberapa ratus orang. sekarang megang tanggung jawab sendiri aja mampu nggak? Kalau gitu naikin level stress kita. Aku nggak mau. Makanya ya, kan gimana sih, aku supaya bisa ningkatin stress aku, aku kebanyakan stress sama diri sendiri aja. Ya jangan ngurusin diri sendiri, makanya mulai ngurusin orang lain. Aspending. Aspending.